Ini Hakim Lutsu juga. Dilihat Yesus sana ada pun salah. Maka dia kasih izin kodong hukum sandia, salibkan sandia. Bapak Mama, para pencinta member UBB Gemit dimana saja berada, salam jumpa lagi dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kodong akan buat cerita mengenai Tilatus dan Yesus Bumba Omong. Pilatus tanya sebagai Hakim, Yesus jawab sebagai terdakwah. Masa sebelum kodong buat cerita, kodong sembahyang sama-sama. Bapak Manis di syurga, Bapak kasih kami Bapak Buruh Barisi, supaya bikin kami pun hati berisi, untuk baca Bapak Pung Firman dan Bapak Cerita, supaya dengan begitu kodong pengiman tambah kaya, kodong penghidup tambah kuat, kodong pengpercaya makin baik, kodong ikut Yesus, sandi pakai ragu-ragu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kodong pembacaan dari Yohanes Pasal 18, ayat 28 sampai 40, untuk kodong pembaca cerita ini, kodong hanya baca ayat 33 sampai ayat 38, dalam terjemahan bahasa kupang. Kodong dengarkan di terjemahan bahasa kupang. Juh Gubernur masuk kembali di dalam Tantara Pumbenteng. Lalu dia panggil amat sang Yesus, juh tanya bilang, Karmana, lu ini orang Yahudi dan pun raja kok? Yesus tanya bales sang dia bilang, Pak sendiri yang tanya begitu kok, ada orang lain yang kasih tahu sang pak soal beta. Juh Gubernur menyau bilang, Hei, beta ini bukan orang Yahudi toh. Lu pung bangsa sendiri tuh, yang susarakan amat sang lu. Apalai kapal agama dong pung bos-bos. Kok lu ini ada bikin apa? Coba lu kasih tahu doh lo. Juh Yesus kasih tahu bilang, Beta bukan satu raja dari ini dunia. Teka lu beta jadi raja macam begitu, pasti beta pun orang suruh-suruh dong merontak kok orang Yahudi sonde jadi tangkap amat sang beta. Memang beta jadi raja. Mas sonde ada satu orang di ini dunia yang angka sang beta begitu. As Gubernur tanya ulang bilang, Jadi lu ini raja kok? Juh Yesus menyau bilang, Pak sendiri yang bilang beta jadi raja. Yang betul beta lahir kok jadi raja. Beta ju datang di ini dunia kok jadi raja, kok biar beta kasih tahu soal hal-hal yang betul. Sama orang yang pegang kuat apa yang betul, na dong tuh dengar sang beta. As Gubernur tanya sang dia bilang, Yang betul tuh apa? Waktu Gubernur Pilatus omong abis begitu, judia keluar kembali pi orang Yahudi dong. Dia omong bilang, Beta supereksa sang dia, Mabeta sonde dapat dipensalah apa-apa. Bapak Mama semua, Orang Yahudi dong pun pembesaran dong, Sotangkap Yesus malam-malam. Dong su periksa sang dia, Di dong pumakama agama. Dan dong satuju disitu, Kau hukum mati sang dia. Mada dong pun aturan, Sonde kasih izin, Kau dong hukum mati orang harba biru. Hanya pemerintah penjajah Romau, Yang boleh kasih jatuh hukuman mati. Andia kodom bawa Tuhan Yesus pi Pilatus, Sebagai Gubernur di Yerusalem, Di daerah Judea, Kodom minta Pilatus hukum sandia, Dan hukum salib. Barang tau susah, Karena pengadilan Pilatus itu, Pasti dia watanya halus-halus. Tanya Yesus salah apa, Nah kalau dia sang ketemu, Dia pun salah, Nanti dia sang mau. Jadi dong su atur, Memang dia pun tuduhan, Yang nanti bikin Pilatus marah. Dan tuduh Yesus bilang, Dia mau jadi raja orang Yahudi. Dia mau kasih bangun kerajaan, Israel kembali. Nah itu zaman itu, Kalau siapa yang berani omong begitu, Itu pasti tentara Romai orang tangkap, Kau salibkan sandia, Sebagai penjahat, Pemerintah. Andia kodom bawa sandia. Mereka tau dong pun tuduhan ini, Sonek kuat. Takkan itu dong, Hock hawa orang banyak-banyak disitu, Supaya kalau Pilatus tanya macam-macam dong, Suruh orang, Tidak kuat-kuat bilang, Salibkan dia, Salibkan dia. Nanti Pilatus takut dong, Tidak sibujuh, Nanti Pilatus setuju. Nah kalau baca cerita ini, Waktu Pilatus tanya seneng, Bilang, Pasang ramai-ramai, Orang datang sini, Pasang tuduh dia. Dan bilang begini, Kalau ini orang sana bikin salah apa-apa, Kau terserah, Dia di bapak pemuka. Masang sana kasih tau salah apa. Itu dia pun cerita. Nah sekarang, Kau terserah, Kusus Pilatus dan Yesus pun omong. Pilatus tanya Yesus dua kali, Apakah kau ini raja orang Yahudi? Lu ini orang Yahudi pun raja kok? Dua kali tanya begitu. Nah betah gabung Yesus pun jawaban dua kali juga bilang begini. Betul, betah raja. Betah ada pun kerajaan. Nah betah pun kerajaan bukan dari ini dunia. Betah juga ada pun orang di betah pun kerajaan. Madong sana sama dengan kerajaan di dunia ini yang ada pun tentara kau berperang. Kalau dong bisa berperang, Pasti dong sudah tembelah sebetah kau jangan tangkap sebetah. Sonde. Betah pun kerajaan ini dari sorga. Ais betah datang ini kau bahwa itu kerajaan. Habis kasih ajar orang kebenaran. Kasih ajar orang hal yang betul. Betah juga sonde ajar betah pun orang yang nongko jago perang. Betah juga sonde kasih dong senjata kau nomba perang. Kau bunuh orang. Rampas orang pun negeri. Rampok orang pun harta. Ais paksa orang bayar pajak. Sama kikaisar Romawi dan dipuntin tarah dong. Sonde. Betah pun kerajaan itu andia kerajaan kebenaran. Kerajaan kerajaan kasih. Kerajaan damai sejahtera. Andia kau sapa saya yang percaya sama betah. Idup ikau betah pun ajaran. Didiapung hati ada kasih. Itu semua jadi betah pun warga kerajaan. Takal itu. Betah pun warga kerajaan itu ada di mana-mana. Betah pun kerajaan itu akan ada di seluruh dunia. Termasuk nanti dia ada di Timur, di Alor, di Rote, di Sahabuju. Karena di situ nanti orang dong percaya sama betah. Dong son jadi tentara buat berperang. Tapi dong jadi tentara sorga buat hidup dalam kasih. Kau bagi kasih. Karena betah kasih dong senjata. Namanya senjata kasih. Kau kalau orang bincisan dong kok. Atau bikin macam-macam san dong. Nah dong kasih ampung dan sayang itu orang dong. Betah kasih sen dong senjata kasih. Kau orang maki betah pun orang dong harba biru. Dong sembah yang kasih orang dong. Abis minta berkat kasih orang yang maki sen dong itu. Di betah pun kerajaan itu. Kalau ada yang lapar kok, sakit kok, susah kok. Nanti betah pun orang dong kasih makan. Bantu kasih obat. Bantu urus kau jadi sehat. Bantu bikin senang dong puhati. Supaya dong hidup gembira. Iko sempetan. Dengar begitu jupilatus tangannya. Ada lagi kerajaan model begitu. Ada lagi kerajaan begitu. Andi aku pilatus tanya. Sandia bilang. Itu kerajaan yang kebenaran itu model karma. Masa Yesus sana jawab sandia. Ais dia keluar kok kasih tau itu kepala agama Yehudi dong. Orang banyak yang teriak-teriak di luar bilang salibkan Yesus. Bilang begini. Woi. Bosang dengar sang betah. Betah supereksa dengan orang yang bosang hila bawah datang. Ma betah seandainya dapat dia pun salah apa-apa. Sandainya ada alasan kau betah putus dia pun perkara. Kau hukum salibkan sang dia. Ma biar bosang saya membawa kau salibkan sang dia. Iko bosang pun mau. Jadi kau lihat disini. Ini hakim lutsu juga. Ini pilatus sebagai hakim. Dia suka tumuh. Dia suka periksain perkara. Dia lihat Yesus sana ada pun salah. Ma dia kasih izin kau dong hukum sandia. Salibkan sang dia. Dengan begitu Yesus mati sebagai orang yang tidak bersalah. Disalibkan sebagai orang yang benar. Di hukum sebagai orang yang tidak langgar aturan Romawi. Ini artinya Yesus ini jadi tumbal. Mestinya sana mati. Ma dia mati. Tak agak kalau dia sana mati banyak orang lain rugi. Ma kalau dia mati banyak orang dapat ontok. Nah itu siapa yang dapat ontok. Tentu siapa pilatus. Karena kalau dia sana setuju untuk hukum ini orang sana bersalah. Pilatus takut. Dan orang Yehudi dan tukang bikin kacau. Di hari pasca itu dan berkumpul di Yerusalem kira-kira satu juta orang. Kalau begitu Pilatus sana setuju salibkan Yesus. Lalu ini kepala agama Yehudi dan hasil terakhir bilang. Pilatus bela orang yang langgar kotor aturan agama. Itu kacau balok. Nah tentara yang jaga di Yerusalem sampai 200 orang. Memang ada 50 ribu orang lain-lain tengah di Kaisaria. Kalau huru hara begitu nanti Pilatus tengah mati. Apalain alasan kedua. Kalau huru hara nanti pemerintah Romawi anggap Pilatus bilang. Gubernur sana betul. Masa huru hara kecil. Perkara kecil dia bisa bikin selesai kok. Bikin huru hara. Dia gubernur percuma. Nanti Kaisaria Romawi lalu balik disuruh. Iskarobis. Abis mesti hukum selu. Karena lalu sana perintah. Jadi Yesus mati ini. Karena Pilatus pun kepentingan. Karena manusia pun kepentingan. Bayangkan orang benar mati ke orang yang. Sonde benar jadi bahaya. Bapak mama semua. Ini cerita kotor liat ada hal ajaib. Hal ajaib itu begini. Kotor tau jelas dari Alkitab. Bilang ini kepala agama Yehudi dong. Masa kongkol komputer balik buat tangkap Yesus. Sampai dong son tau dia salah apa. Tapi dong nekat bunuh son dia. Kotor baca juga di cerita film Pilatus superiksa abis. Dilihat Yesus sana ada pun salah satu juga. Dia orang benar. Ma. Dong hukum son dia. Dong selidikah son dia. Ini karmana. Kotor mengertiin parang karmana. Ada dia pun jalan buat kotor mengerti. Begini. Ternyata. Tuhan Allah yang suruh Yesus datang di bumi ini. Memang dia mau kok Yesus mati begitu. Kenapa? Takkal dia tak lalu sayang ini bumi yang dia ciptakan. Dia tak lalu sayang kotor semua sebagai manusia. Dia tak lalu rindu kok kotor selamat. Dia tak lalu gembira kalau kotor bisa bebas dari dosa. Maka dia kasih izin dia pun anak kesayangan itu. Jadi korban dari permainan kotor. Jadi korban dari keputusan hakim yang tidak adil dan tidak benar. Supaya dengan cara itu dia mati untuk tebusan kotor semua dari kotor dosa. Supaya dengan cara itu semua yang dengar ini renungan dan beta yang ngomong ini kotor dapat selamat dalam nama Yesus. Inilah kotor yang disebut cara Allah yang ajaib untuk mengasihi kita dan menyelamatkan kita dengan mengorbankan anaknya sendiri. Takal itu Bapak Mama, tiap kali kalau kotor baca ini cerita, jangan kotor hanya mengomel orang Yahudi pun kepala agama. Jangan marah sendong, jangan maki sendong. Jangan juga kotor mengomel-mengomel dan protes sampai latus. Tapi yang penting, kotor belajar bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sayang kotor, soalnya keselipas kotor mati dalam dosa. Mahdi kirim di Puan aku selamat. Habis itu, jangan lupa, kotor jaga diri, kotor selalu bersyukur kepada Tuhan. Habis bersyukur, kotor jaga diri, kotor hidup sebagai warga kerajaan Kristus. Hidup sebagai Kristus pun orang-orang yang dia perintah. Yang mengampuni dan yang mengasihi. Dan yang berdoa untuk kawan dan untuk lawan. Tidak main kekerasan, kotor kerampas kuasa. Tidak putar balik, kotipu orang pun harta. Tapi suka hidup di hati barisi. Ikau Yesus pun kebenaran. Ais bantu orang yang butuh buatan pembantuan. Nah itulah warga kerajaan dari Tuhan Yesus. Dan untuk kerajaan dan warga yang seperti itulah, ia mati. Kokotong dapat dia pun selamat. Amin. Mari kotong sembahyang. Bapak manis di sorga. Bapak tolong kasih roh Bapak yang berisi di kotor pun hati. Kasih kuat kotor pun percaya. Buka kotor pun pikiran kemengarti. Bapak pun firman. Dan Bapak pun anak pun firman. Kok kotor belajar hidup. Bersyukur kepada Bapak. Berterima kasih kepada Yesus. Ais kotok hidup ikut di maut. Hidup dalam kasih. Dalam kebenaran. Hidup tolong menolong. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.